Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Tanduk beludru rusa adalah seluruh tanduk tulang rawan dalam tahap pertumbuhan. Ia mendapat nama, beludru, dari penutup rambutnya yang lembut seperti beludru. Beludru rusa juga kadang-kadang disebut tanduk, pilose, alias, ditutupi dengan bulu panjang yang lembut. Tidak seperti tanduk, yang merupakan jaringan keratin, pada dasarnya tulang keras, tanduk adalah organ hidup. Beludru rusa adalah salah satu jenis pertumbuhan jaringan mamalia yang paling cepat diketahui dan satu-satunya jaringan mamalia yang benar-benar tumbuh kembali setiap tahun. Oke sobat, kita menuju ke peternakan rusa di negara Rusia. Peternakan rusa untuk pengolahan daging dan tanduk beludru rusa. Terutama tanduk beludru rusa yang bermanfaat di dunia pengobatan. Tetapi pengolahan tanduk beludru rusa menjadi masalah kontroversi. Namun di beberapa negara seperti di Rusia, Australia dan Cina adalah legal. Mandi berendam dengan esens beludru sangat populer di Rusia. Bisa dikatakan bahwa, peternakan rusa tidak jauh berbeda dengan peternakan kambing atau domba. Dan mereka bisa dibesarkan bersama-sama. Makanan favorit mereka adalah beberapa rumput musim semi dan dicampur sereal pada saat musim dingin. Rata-rata, tanduk rusa akan mulai tumbuh dari usia 2 tahun dan seterusnya, tergantung pada jenisnya. Mereka akan tumbuh di musim semi. Dan waktu panen terbaik adalah 45 hari setelah tanduk tumbuh. Karena mereka tumbuh sangat cepat sekali. Saat ini tanduknya tidak keras, memiliki banyak pembuluh darah dan banyak nutrisi. Dan disebut sebagai beludru rusa. Kini saatnya panen tanduk beludru rusa. Mereka akan ditahan, di tempat untuk mulai mengergaji tanduk beludru. Dan proses pemotongan akan berlangsung sangat cepat dengan menggunakan peralatan modern. Mereka akan diberi obat agar segera sembuh. Setiap rusa dapat memberikan sepasang beludru sekitar 4 sampai 6 kilogram. Tapi itu bukan hanya sekali panen, mereka akan tumbuh kembali. Mereka akan tumbuh kembali setiap tahun, jika dirawat dengan baik, kualitasnya akan tetap sama. Harga per kilogram saat ini sekitar 105 sampai 128 dolar. Tanduk beludru rusa akan disterilkan dan dikeringkan untuk tujuan selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Tanduk beludru tersebut direndam dalam air garam cair pada 76 derajat Celcius. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tanduk beludru tersebut direndam dalam air garam cair pada 76 derajat Celcius. Tanduk beludru tersebut direndam dalam air garam cair pada 76 derajat Celcius. Terima kasih telah menonton! 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 Salah satu kegunaan paling populer yaitu mandi tanduk rusa. Sari dari beludu tanduk rusa akan menembus tubuh melalui kulit. Dan memiliki efek yang baik pada sistem saraf. Menurut penelitian, sangat baik untuk orang tua dan wanita. Selain itu juga diekspor ke seluruh dunia. Khususnya China, negara yang selalu percaya dengan pengobatan tradisional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!